Presiden Perancis Emmanuel Macron menyerukan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Ada pun seruan tersebut ia ungkapkan untuk pertama kalinya pada konferensi bantuan Gaza di Paris, Kamis 9 November 2023. Ia pun menambahkan bahwa Perancis akan meningkatkan dukungan keuangannya ke Gaza. Dilansir dari euratif.com pada Kamis 10 November, Perancis menjadi tuan rumah konferensi kemanusiaan internasional untuk mencoba membuka blokir bantuan ke Gaza. Ada pun konferensi tersebut dihadiri oleh setidaknya 80 negara dan organisasi internasional. Digabarkan pernyataan Macron itu menjadi yang pertama kalinya sejak serangan mematikan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Macron secara eksplisit menyerukan gencatan senjata meskipun tidak ada pejabat pemerintah Israel atau perwakilan senior Arab yang hadir dalam konferensi tersebut. Ada pun meski Macron mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan kewajiban untuk melindungi rakyatnya, ia menegaskan bahwa pemerintah Israel juga memiliki tanggung jawab besar, yakni untuk tetap menghormati hukum dan melindungi warga sipil dalam mengatasi konflik. Seperti diketahui pada awal konflik, Macron mengumumkan jumlah paket bantuan Perancis sebesar 20 juta euro untuk Gaza. Bantuan itu disebutkan untuk melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan. Ada pun sekarang, Macron mengatakan bahwa Paris akan meningkatkan bantuan ini menjadi 100 juta euro pada tahun 2023. Sebagai informasi, sejak konflik Israel dan Hamas pecah, Perancis telah mengirimkan 17 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penerbangan militer melalui Mesir. Ada pun dua penerbangan lagi akan segera mengirimkan bantuan tambahan sebanyak 37 ton dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, dalam kesimpulannya di saat konferensi, Macron menyerukan bahwa semua negara yang hadir untuk meningkatkan kontribusi keuangan mereka kepada penduduk sipil Palestina melalui PBB. Ada pun menurut PBB, penduduk Gaza dan tepi barat membutuhkan bantuan sebesar 1,2 miliar dolar sebelum akhir tahun. Diketahui pada hari selasa lalu, Presiden Komisi Eropa yakni Ursula von der Leyen mengumumkan tambahan bantuan sebesar 25 juta euro untuk keluarga sipil di Gaza, sehingga saat ini total bantuan kemanusiaan Uni Eropa menjadi 100 juta euro. Sebagai informasi, menurut pernyataan terbaru Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban jiwa akibat agresi Israel hingga hari ke-35 telah mencapai 11.078 orang. Dari jumlah tersebut, 4.506 adalah anak-anak, 3.027 orang perempuan, dan sisanya 678 lansia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!